bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama untuk membuka acara pada malam hari ini akan lebih baik kita membaca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim oke terima kasih setelah datang kepada sesi presentasi dari tim B pada mata kuliah ilmu interaksi manusia dan komputer kami pada Mbak Deva terima kasih telah hadir pertama-tama mungkin bisa langsung saja untuk hari hari silahkan untuk presentasinya mohon ditunggu oke ya oke untuk membuka pertama-tama kami di sini untuk akan berpresentasi untuk hasil karya kami rancangan karya kami yaitu website yang kami beri nama Andita dan Divabia Bakery website website tersebut yaitu aplikasi yang untuk memudahkan proses pengiriman dan penerimaan penerimaan data pembasanan roti toko Andita dan Divabia Bakery ya silahkan selanjutnya nah disini tim kami dapat bisa dilihat nama-nama tim kami beranggotakan pertama artikah Aulia Konsah dengan saya silahkan dapat dilihat name dari Zoom tersebut lalu saya sendiri situsnya di bahasa sitah lalu hari susilo pertama dapat dilihat dari name Zoom tersebut terima kasih untuk slide selanjutnya oke oke berdasarkan untuk slide ini ya sebentar sebentar akan saya silahkan untuk penyelenggara saya pen nah proses presentasi untuk analisa kebutuhan ini saya silahkan kepada teman saya Atika Konsah silahkan oke terima kasih kepada Nia berdasarkan wawancara kami kemarin bersama Mbak Deva kami menganalisa kebutuhan Mbak Deva sebagai user yaitu user memiliki bisnis yang cukup besar dan tersebar di beberapa kota namun ia memiliki masalah di bagian administrasi yaitu dalam meng-input data pemesanan dari masing-masing cabang di berbagai kota selama ini user masih menggunakan cara manual yang melibatkan banyak kertas proses dan tenaga dia menginginkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan semuanya dan menyederhanakan proses dalam meng-input data pemesanan selain juga memerlukan sebuah website untuk membranding produknya yang juga menjadi identitas bisnis miliknya agar terlihat lebih profesional mengingat bisnisnya yang sudah berkembang menjadi cukup besar kebanyakan karyawan toko rodi tersebut masih kurang berpengalaman dan kurang terbiasa dalam mengoperasikan perangkat pintar dan hanya beberapa karyawan yang memiliki laptop sebagian besar dari mereka menggunakan smartphone untuk berkomunikasi satu sama lain selanjutnya saya serahkan kepada Nia terima kasih ya Tika dari hasil analisis saya yang telah dipaparkan oleh Tika tadi kami rasa yang diperlukan untuk website Andhita dan Defebya Bekri ini yaitu pertama website ini diperlukan untuk branding produk dan memiliki sistem input pada data pemesanannya lalu terdapat juga fitur untuk karyawan armada meng-input data pemesanan lalu fitur lainnya yaitu untuk karyawan produksi untuk melihat data pemesanan tersebut lalu sebagai juga tempat untuk masing-masing karyawan armada dapat meng-input data lalu hal yang dibutuhkan lainnya adalah halaman khusus untuk melihat data pemesanan tiap armada dan cabang lalu sebagai tempat penyimpanan dan pencatatan data dalam sebuah sistem lalu tampilan web yang responsif terhadap ukuran handphone dan juga dibutuhkannya perancangan UI atau UX sesuai dengan pengalaman pengguna selanjutnya misalkan pada hari silahkan Oke terima kasih Nia disini saya akan menjelaskan use case atau fitur-fitur utama yang menjadi apa namanya menjadi fitur key use case di dalam website ini jadi disini ada tiga kami memanggil tiga golongan yang bisa yang mungkin ada di use case ini yang dapat mengakses website ini yaitu ada pertama dari pengunjungan karyawan sebagai hasil analisa tadi yang hasil analisa yang dibutuhkan oleh Mbak Deva tadi bahwa Mbak Deva membutuhkan website untuk branding produk jadi apa namanya setiap orang yang menjelajahi internet atau yang mengunjungi website Mbak Deva itu hanya bisa mengakses fitur homepage homepage untuk melihat company profile dari Tokoro Tim Mbak Deva lalu untuk karyawan armada disini karyawan armada bisa mengakses fitur homepage dan fitur menginput data pemesanan tapi harus melalui login dulu begitu pun juga karyawan produksi karyawan produksi disini bisa mengakses fitur menggunakan data pemesanan melihat data pemesanan dan melihat rewired pemesanan tapi harus login seperti dulu disini ada apa namanya panah dan tulisan include disitu berarti dia wajib untuk login terlebih dahulu selanjutnya selanjutnya nah ini adalah tampilan desktop dari tampilan desktop atau tampilan di layar komputer atau laptop dari homepage atau company profile website Andita & The Fabia Bakery lalu nah ini ini adalah tampilan mobile atau tampilan handphone dari homepage website yang telah kami buat berdasarkan data juga hasil observasi kami yaitu kebanyakan karyawan dari Toko Mbak Deva itu menggunakan handphone untuk aktivitas sehari-hari untuk bekerja dan lain-lainnya maka disini kami membuat tampilan yang responsif untuk memudahkan karyawan Mbak Deva mengakses website ini juga nah disini ada desain interaksi desain interaksi dari karyawan produksi dan pengawas artinya desain interaksi itu yang dimaksud desain interaksi itu ketika adalah fitur dari desainnya jadi kalau misalkan fitur ini nanti mau kemana 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 oke mungkin disini masih itu ya belum jelas masih apa namanya ada apa kita belum masuk ke mockupnya jadi saya jelaskan sedikit nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di mockup desain yang telah saya buat disini ada homepage ada fitur login nah ini nanti kalau udah login klik masuk nah setelah login setelah masuk disini karyawan produksi dan pengawas bisa melihat data pemesanan hari ini data pemesanan cabang data pemesanan armada dan rewrite pemesanan lalu selanjutnya ada desain interaksi karyawan armada nah desain interaksi karyawan armada disini sama seperti tadi dari homepage dia login dulu kita login mengisi data data roti yang akan di apa namanya kirimkan ke bagian produksi setelah mengisi data nanti setelah mengisi data bisa langsung dikirimkan tapi nanti ada apa namanya validasi dulu apakah mau mengirim atau bisa dibatalkan diurungkan kalau misalkan dikirim selesai berhasil terkirim oke langsung saja saya ke mockup desainnya oke ini pengen mockup desainnya sebentar mau maaf hari si screennya belum pindah oh oh iya gimana cara pindahinnya keluar dulu terus ganti lagi oke terima kasih maaf maafkan saya oke oke ngelag aduh 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 temb öf hai 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 agung agung eh ini Ini Figma. Kita langsung ke supply. Kita lihat. Nah, ini adalah tampilan homepage atau company profile dari website Seperti ini ada jenis roti yang ada di toko Anda Seperti jenis rotinya dan lain-lain Oke, langsung saja kita masuk ke fitur login Untuk mengakses, meng-input data dan melihat data pemesanan yang telah kirim Login mitra Nah, di sini kami membuat dua bar untuk login Jadi, yang pertama ada agen Yaitu login untuk akun dari karyawan armada dan produksi Untuk login dari akun karyawan produksi dan juga dari pengawas Nah, di sini seperti yang Anda minta sebelumnya Dan seperti yang telah kami analisi juga berdasarkan observasi kami Pengguna dari karyawan produksi maupun armada ini Masih kurang terbiasa atau kurang berpengalaman dalam menggunakan teknologi Seperti smartphone dan lain-lain Makanya untuk ID dan kata sandi kami hanya memasukkan ID-nya itu namanya Kata sandinya, nomor teleponnya Jadi, supaya mudah diingat dan tidak ribet gitu Kami juga membedakan di sini berdasarkan warnanya ya Supaya tidak salah masuk gitu Pertama kita ke agen dulu Ke armada Nah, di sini ada Ini adalah tampilan dari Apa namanya, fitur Untuk meng-input data dari setiap armada Di sini ada nama pemilik akunnya yang tadi Jadi, kan Mbak Deva sebelumnya Memesan, apa namanya itu Memesan, kalau misalkan ada tempat khusus karyawan Yang dia itu hanya bisa mengakses data-datanya dia Jadi, tidak bisa mengakses data lain dan begitu pun juga orang lain gitu kan Makanya kami buat akun dari masing-masing armada Di sini ada keterangan namanya Fotonya, kalau dia mau masukin Terus, juga keterangan cabang dari mana dia berasal Oke, untuk proses peng-inputan datanya seperti ini Pertama, di sini ada kolom jenis roti Nah, kalau misalkan klik jenis roti Nanti keluar begini Jenis-jenis roti yang tadi Untuk mengklasifikasikan seperti roti manis Roti apa, roti apa Nah, mari kita klik roti manis Oke, selanjutnya nama roti Nah, nanti dari roti manis ini ada nih Ada lagi yang apa namanya Roti nanas, keju yang tergolong sebagai roti manis Seperti data yang telah diberikan oleh Mbak Deva Oke, kita klik keju susu Nah, ketika sudah di klik roti manis Nama roti keju susu Terus jumlahnya Misalnya ingin meng-input jumlah peng-inputnya 12 Oke, sekarang kita klik tambah Nanti kalau misalnya kita klik tambah Dia bakal masuk ke ini Tabel nama roti Jenis roti jumlah gini Tabel disini Tabel data-data yang akan dikirimkan ke bagian produksi Oke, kita klik tambah Nah, setelah kita klik tambah Oke, dia sudah masuk disini ya Nah, kalau misalkan mau ada kesalahan data Oke, kita bisa hapus Dan memasukkannya secara ulang Kalau misalkan sudah Kita kirim ke bagian produksi Nah, disini ada validasi Apakah Anda yakin ingin mengirim Kalau yakin, ya sudah kirim Kalau misalkan tidak yakin, bisa dibatalkan Oke, kalau misalkan sudah yakin Kirim Berhasil terkirim Nanti masuk ke bagian produksi Gitu Nah, disini juga ada fitur Keluar Kalau misalkan mau log out Oke, itu Dari Bisnis proses atau Cara Dari Cara karyawan armada Untuk mengikut datanya Sekarang Ke bagian produksi Pengawas untuk melihat Data yang telah dikirimkan oleh bagian Bagian armada tadi Karyawan armada Nah, disini Seperti Sama seperti tadi Ada Sebentar Ada Apa namanya Data dari Si pengguna Si akunnya itu Yang telah login Seperti ini Defanya sebagai titelnya juga pengawas ya Nah, disini ada fitur Pemasanan hari ini Armada Kota cabang Dan riwayat Nah, untuk data Pemasanan hari ini Iya, untuk data Pemasanan hari ini Nah, disini ada fitur Roti Coklat Serikaya Dari cabang Berbagai cabang lainnya Coklat Jumlahnya berapa Dari cabang Satu Dan lain-lainnya Terus titelnya juga ada di bawah Bisa dilihat Nah, ini Kami juga menyediakan fitur Untuk mengunduh Data pemasanan hari ini Jadi Ini untuk memudahkan Mbak Deva Dalam Apa namanya Laporan itu ya Laporan Apa namanya Memudahkan laporan administrasi Sini Untuk mengunduhnya Dalam format PDF Nah Sekarang kita ke fitur Armada Nah Ini juga ya Untuk fitur armada Data pemasanan armada ini Berlaku untuk hari itu juga Di hari itu Nah, ini Tanggal tadi Disini Disini Ada Data pemasanan armada Dari cabang Bekasi Nah, tuh Nanti bisa dipilih Kalau misalkan Bilih yang lain Ntar Tentu yang keluarnya Data armada-armada Di cabang-cabang lainnya ya Nanti kalau misalkan mau Nah, disini ada nama Nomor teleponnya Terus Total pemasanannya Lalu Ada detail Ini untuk melihat Jumlah roti Yang dipesan oleh Si armada ini Yang tadi tuh Yang tadi sebelumnya Di inputkan Nah, seperti ini Ini untuk hari ini Bisa juga Dilihat tanggal-tanggal lainnya Tanggal-tanggal sebelumnya Oke, sekarang kita ke Kota Cabang Nah, di Kota Cabang ini Juga sama Ini tertera data Hari ini juga ya Ini bisa diganti juga Ke hari-hari sebelumnya Ini dari cabang mana Terus kepala cabang namanya siapa Total pemasanannya Dan nomor teleponnya juga Nah, ada lagi fitur Riwayat Nah, riwayat ini adalah Data-data yang sebelumnya Telah tersimpan Kedalam database sistem ini Nah, disini ada Bulan Untuk Ini kan bulan November ya Ini bisa juga diganti ke bulan-bulan sebelumnya Nah, ini total pemasanannya Pada hari itu Kalau misalkan kita klik selengkapnya Gak bisa di klik Kita dulu Nah, ini sepertinya ada kesalahan Oke Nah, disini Data Riwayat data pemasanan Nah, sama seperti Tadi ya Kalau tadi kan di pemasanan hari ini Tanggal 18 Nah, ini riwayat data pemasanan Bisa diganti nih tanggalnya Kawasan 17 November Kalau misalkan tadi tuh Ngekliknya di selengkapnya Di tanggal 17 Nanti begini keluarnya Bisa juga diunduh ya Dalam bentuk PDL Sama seperti yang ada di pemasanan hari ini Oke Cukup Seperti itu saja Fiturnya ini juga Kalau misalkan low out Bisa langsung keluar Nah Seperti itu Jadi Itulah Tampilan desain Desain mock-up Yang nanti akan kita implementasikan Kedalam bentuk web Web apps Web aplikasi Untuk Toko Roti Mbak Deva Andita And The Vapia Bakery Oke Oke Selebih Setelah ini Saya serahkan kembali Kania Terima kasih Untuk hari Kami cekun kembali Terima kasih Pada Atas participasinya Kepada Mbak Deva Haditas laku Pemilik bisnis Usaha Roti Dan pembuatan tugas Kami kali ini Oke Mungkin Sekian saja Presentasi Dari hasil karya Rancangan website kami Mungkin Selebihnya Silahkan untuk Mbak Deva Bagaimana Pendapatan Dan sarahnya mungkin Dari Hasil presentasi kami Dan tadi Mock-up kami Yang telah Dilihatkan Saya punya Tiga ini sih Tiga yang Yang perlu Dibicarain lagi Sama kalian Bisa ditunjukin Lagi enggak Atau apa Tadi yang Websitenya tadi Soalnya disitu Ada tiga Hal yang Ganjol Di saya Oke Iya Lalu Ada Coba Login ke Yang Agen Oke Untuk Jumlah Ini kalau misalnya Saya Untuk Nulis di jumlah ini Harus mencet tambah ini Enggak Jadi Jadi begini Jadi begini Jadi Disini tuh Si Penggunanya Si Karen Armada ini Pertama Masukin dulu Tadi Buka ini Jenis roti Nama roti Nah jumlahnya Dia ngetik sendiri Nanti kalau misalnya Udah Baru klik Tambah Nah nanti Ini bakal masuk Ke tabel disini Gitu Oh ya Oke Berarti itu Ngetik sendiri kan Iya Oke Kalau itu Udah Bener-bener Coba ke Yang produksi Bagian produksinya Oke Ini yang Ini yang ngeganjel Di saya Sekarang nih Yang coklat Dari semuanya sih Jenis roti Ambil contoh coklat Maaf Sepertinya jadi enggak Cuman ini sih Cuman angka asal doang Jadi total ini lah Total seluruhnya Iya harusnya kan Kalau misalnya Permisalan juga totalnya Harus di semuanya ini kan Iya Oke Oke Itu sih Sama Kota Cabang Oke Kenapa Kota Cabang Enggak dibikin aja Jadi grafik Oke Biar kita tahu Apa ya Misalnya katanya Kita Kita tuh Naik atau turun produksinya Tiap harinya Oke Oke Berarti itu Saran ya Mbak Deva ya Jadi untuk Pas implementasinya nanti Data cabang ini Dibikin grafik Jadi Oke Saya ingin konfirmasi lagi Jadi ini Nanti Mbak Deva maunya dibikin Grafik Supaya Jadi setiap cabang ini Dalam hari Dalam tanggal ini Dalam hari Rabu gitu Total masanya jadi Jadi bisa tahu ya Yang mana yang Apa namanya Mesannya paling banyak Gitu ya Iya Oke Baik Baik Mbak Terima kasih Mbak Deva Atas sarannya Mungkin ada lagi Mbak Deva Udah sih Itu aja Oke Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Deva Ya mungkin Karena sudah cukup Pembahasan Dari Mbak Deva Di pendapat bagaimana Dari hasil karya Rancangan website kami ini Untuk di akhir Mbak Nanti kami akan mengirimkan Sebuah visioner Mohon untuk diisi Untuk hasil akhir Bagaimana Keinginan Mbak Deva Selanjutnya Apakah Dan pendapat Mbak Deva Yang lebih Ini ya Lebih Mungkin lebih 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 banyaknya lagi Tentang Hasil presentasi kami Dan bagaimana Fiturnya Mungkin Tetap jalan juga Mungkin Saya Tutup saja Karena sudah selesai Juga Untuk presentasi kami Pada malam hari ini Sekian dari saya Saya pamit untuk diri Dan dari tim D juga Terima kasih juga Kepada Mbak Deva Yang telah hadir Pada malam hari ini Saya pamit untuk diri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih